Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku. How are you guys? Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di Play Sore, dan seperti biasa ya, tiap hari Selasa, waktunya gue buat ajak kalian ke link lagi, kita muter-muter dan ngeliat akomodasi keren yang ada di Indonesia. Dan, video kali ini tuh agak spesial, guys. Kalau kalian semua yang nonton episode Hore yang awal-awal, di situ gue pernah review salah satu hotel yang lokasinya ada di depan Pantai Kuta. Tapi, sekarang hotel itu udah gak ada, guys. Hotelnya udah tutup dan udah ganti merek. Tapi, di daerah canggung, sekarang ada hotel Cita Dins yang baru aja buka, dan propertinya jauh lebih keren. Dan katanya, disini tuh bukan cuma bisa nginep harian, tapi juga mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Udah mirip kayak kos-kosan ya. So, gak selama-lama aja, kita langsung masuk ke dalam buat ngeliat di dalam ada apa aja, harganya berapa, dan kira-kira worth it atau enggak. Let's go! Sekarang, Traveloka itu bukan cuma aplikasi buat booking tiket pesawat atau booking hotel aja, guys. Tapi, Traveloka itu sekarang udah jadi lifestyle super app di mana kalian bisa melakuin banyak banget di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Selamat siang! Siang! Temukan berbagai pilihan akomodasi hotel lewat aplikasi Traveloka dengan berbagai fitur yang bisa mengudahkan rencana staycation dan traveling kamu. Mulai dari payah-pay check-in dan juga easy reschedule. Traveloka juga memudahkan penggunanya untuk dapat mengidentifikasi akomodasi mana aja yang udah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekram. Dan ikut serta untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tamu dan karyawan hotel dengan ikon clean akomodasi berwarna hijau. So, langsung aja, enjoy staycation bareng Traveloka, your lifestyle super app, teman hidup untuk staycation! Halo-halo semuanya! Hari ini, gua lagi ada di Canggu. Dan gua mau nyobain staycation di salah satu hotel baru yang ada di sini. Namanya Cita Dins Brawa Beach Bali karena lokasinya yang emang deket banget sama pantai Brawa. Dan coba lihat deh, dari depan aja, arsitektur gedungnya tuh udah kelihatan mewah banget. Pas gua masuk ke dalam, di area lobby-nya langsung ada restoran yang namanya Lemon & Salt. Terus, abis check-in, gua dapet keycard room-nya dan kamar gua ada di 8025. Lokasinya ada di gedung blok C, sedangkan lobby yang tadi itu ada di blok A. Jadi, mesti jalan dulu agak jauh ke belakang, tapi selama jalan ke situ, gua nemuin spot-spot yang keren banget yang ada di hotel ini. Dan juga, sekali lagi ya, desain arsitektur hotel-nya ini yang kece badai. Sumpah, gua takjub banget. Lo lihat sendiri dah. Gak tau kenapa ya, gua malah ngerasa suasananya tuh ada miring-miringnya kayak kampus gua dulu. Nah, ini kamarnya udah ketemu, 8025. Kita langsung masuk aja. Kuih! Wow! Oke guys, baru aja gua masuk ke dalam kamarnya. Ini adalah tipe kamar studio eksekutif Twin. Luas kamarnya 31 sqm, begitu masuk dari pintu masuk yang ada di belakang gua. Di samping sini langsung ada kabinet yang tinggi banget. Ada gantungan baju, ada hair dryer, safety deposit box, laundry bag, dan juga sendal hotel. Nah, ini nih yang unik banget guys. Yang sama sekali gak bakal kalian temuin di hotel lain. Di dalam kamarnya ini ada mini kitchen-nya. Selain ada kitchen sink yang ada di tengah sini, di sampingnya juga ada kompor dan ini kompornya elektrik ya. di atasnya juga ada microwave. Dan kalau kalian bukain lemari-lemari yang ada di sini, di sini tuh banyak banget peralatan masak dan peralatan makan guys. Kalian bisa lihat ya, di atas ini aja itu ada panci, ada penggorengan, ada sutil. gokil. Gokil. Kalian bisa bener-beneran masak loh di sini. Di lemari satunya, di sini juga banyak banget piring dan mangkok. Di sampingnya lagi, di situ ada dua cangkir dan dua gelas. Di bawahnya kompor, seperti biasa, di sini ada mini fridge. Dan di lemari yang ini, kalau kalian buka, di sini ada beberapa cutlery. Mulai dari sendok, garpu, sendok kecil, sampai pisau dapur. Di sebelah kitchen sink, di sini juga ada dua botol air mineral dan water heater. Di depan dapurnya, di sini ada pintu menuju ke kamar mandi. Karena ini yang tipe studio, jadi kamar mandinya juga nggak terlalu gede ya guys. Seperti biasa, begitu masuk di sini ada washtub. Untuk amenitiesnya juga udah lengkap banget, ada di kotakan yang ada di pojok situ. Sedangkan closetnya, ada di sampingnya washtub. Dan seperti biasa, handuknya ada di atasnya. Sedangkan untuk showroomnya, tadaaa, ada di sini guys. Itu udah ada range showernya yang di bagian atas. Nah, ini nih gue suka banget ya. Kalau kamar mandi, ada range showernya itu bener-bener experience mandinya itu nyaman banget oleh gue. Keluar dari kamar mandinya, kita udah langsung sampai ke kamar tidurnya. Nah, karena kamar gue ini tipenya studio eksekutif twin, kalian bisa lihat ya, di situ ranjangnya twin guys. Jadi dua single bed yang ukurannya kecil. Tapi kalau kalian request untuk yang double bed, itu juga ada. Seperti biasa, di atas itu udah ada bantalnya, ada cushion, dan lucunya ada boneka teddy bear guys. Gue juga gak ngerti kenapa ada boneka teddy bear ya. Ada satu kursi lagi di pojokan buat duduk-duduk. Dan untuk meja kerjanya, di sini tuh jadi terintegrasi sama meja yang ada di bawah TV guys. Jadi menurut gue ini kelihatan seamless banget dan cakep ya. Nah, kamar ini meskipun kecil kayak gini guys, juga ada balkonnya. Nih, kalau kita buka hordennya, karena kamar gue ini ada di lantai ground floor, jadi di sini view-nya garden. Dan di balkonnya, di sini ditanemin pohon bambu kuning. Jadi gak bakal ada tuh, ada setan-setan, horror-horror, energi negatif, tuh gak ada guys. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Videonya. Terakhir di balkonnya sebelah sini, itu ada dua kursi dan satu coffee table buat ngopi-ngopi, duduk-duduk cantik, sambil ngobrol-ngobrol di sini pastinya nyaman banget ya, sore-sore. Gue pengen ajak kalian buat ngeliat The Luxe Suite, yang lokasinya persis ada di sebelah kamar ini. Wow! Oke guys, sekarang gue udah masuk ke kamar yang tipe The Luxe Suite. Karena ini kamarnya tipe suite, otomatis luas kamarnya lebih besar daripada kamar yang tadi. Wardropnya di sini tuh lucu banget guys, karena ada dua dan hadep-hadepan. Jalan lagi ke sini, kalian bakal nyampe ke kamar mandinya, yang pastinya kamar mandinya juga lebih besar. Terutama kalau gue liat showroomnya yang ada di situ ya. Untuk mini kitchennya di sini tuh masih sama persis guys. Semua equipment dan kitchenware-nya itu masih sama persis sama yang tadi, gak ada bedanya. Tapi yang keren di sini adalah, kalian gak dapet mini fridge, melainkan dapet kulkas dua pintu guys. Jadi berasa kayak di rumah beneran ya. Gokil. Masuk lagi ke dalam, nah ini bagian main bedroomnya guys. Kalian bisa liat di sini tipe bednya itu yang double bed. Di depannya bed di sini ada couch, dan gue gak tau kenapa. Kok yang di dekor honeymoon di couch-nya ya guys, bukan di bednya. Di sampingnya, di sini ada meja makan yang di ruangan tadi tuh gak ada ya guys. Jadi meja makan ini gak bakal kalian temuin kalau kalian bookingnya di tipe studio. Lagi storage-nya juga masih sama ada di sebelah sini. Di ujung ruangan, di situ juga ada satu sofa lagi dengan dua bantalan. dan kalau kalian jalan keluar ke balkonnya, di sini juga masih sama menghadap ke arah garden yang tadi guys, yang bambu kuning itu. Nah, gak cuman dua kamar itu guys, tapi gue bakal ajak kalian lagi buat ngeliat salah satu kamar yang paling unik yang ada di hotel ini. Kenapa gue bilang paling unik? Karena kamar ini itu cuman ada satu dari ratusan kamar yang ada di sini. Sekarang kita langsung liat aja kamarnya. Let's go! Wow! Nah, yang ini namanya tipe kamar 2-bedroom premier. Luasnya 83 sqm dan seperti namanya, di sini ada dua kamar tidur. Gak cuman kamar tidurnya aja yang ada dua, tapi juga ada dua kamar mandi guys. Pas baru masuk, 2-bedroom premier ini tuh kayak layoutnya dibagi jadi tiga segmen. Yang di bagian tengah, di sini adalah living room. Ada sofa dengan dua bantalan, ada TV di sebelah situ. Gak cuman itu, yang beda sama deluxe suite yang tadi, di sini tuh ada dispenser airnya. sedangkan mini kitchennya di sini tuh masih sama persis kayak yang di deluxe suite tadi. Termasuk juga kulkas dua pintunya. Masih sama. Untuk layout kamar mandi dan layout kamar tidurnya juga masih identik, tapi ada yang beda nih guys. Jadi, untuk kamar yang twin bed ini, posisi kamar mandinya itu ada di luar ruangan. Jadi, kalian mesti keluar kamar dulu buat ke kamar mandi. Tapi, di 2-bedroom premier ini, yang paling menarik menurut gue itu adalah view di balkonnya guys. Nih, gue kasih lihat ke kalian ya. Jadi, kalau kalian buka hoardingnya, kalian bakal dapet view yang paling cakep dari semua kamar yang ada di hotel ini. Jadi, dari sini kalian bisa ngelihat langsung pool yang ada di bawah, yang ada di tengah-tengah hotel. Wow, anjir. Keren banget, sumpah. Oh iya, balkon dari 2-bedroom premier ini juga panjang banget guys. Mulai dari kamar yang pertama tadi, living room, sampai yang master bedroomnya ini semua ada balkonnya. Untuk stay di tipe kamar 2-bedroom premier ini, harganya per malam sekitar 2 jutaan aja. Tapi, kalau kalian mau stay di sini selama sebulan, itu harganya sekitar 25 jutaan per bulan. Tapi guys, dari semua harga yang gue sebutin tadi, ada biaya tambahan namanya incidental. Itu buat kalian yang booking minimal 1 bulan, itu ada tambahan sekitar 2 jutaan. Tapi untuk sekali bayar aja. Seberapa lama pun kalian stay di sini. Dan kalau kalian stay di atas 3 bulan sampai 6 bulan, di situ ada lagi biaya namanya security yang harganya sekitar 1 kali harga rental kamar ini per bulan. Dan kalau 6 bulan ke atas, itu bakal jadi 2 kali biaya security. Jadi, kita coba hitung-hitungan kasar aja nih ya guys. Misalkan gue mau stay di tipe kamar 2-bedroom premier ini selama 1 tahun. Berapa biaya yang harus gue keluarin? Biaya per bulannya itu sekitar 25 jutaan per bulan. Dikali 12, biaya sewanya sekitar 300 jutaan per tahun. Ditambah biaya security, karena gue staynya 1 tahun, jadi bakalan bayar 2 bulan biaya rental. Jadi, tambah lagi 50 jutaan. Ditambah lagi, biaya insidental 2 jutaan. Jadi, total semuanya sekitar 352 juta buat gue bisa stay di 2-bedroom premier ini selama 1 tahun. Tapi itu tadi cuma hitung-hitungan kasar aja ya guys. Untuk harga persisnya gue sendiri juga nggak tahu berapa. Kalian bisa tanyain langsung aja ke pihak hotelnya ya. Oke, sekarang waktunya gue ajak kalian buat ngeliat semua fasilitas yang ada di Cita Dins ini. Jadi, semua fasilitas yang ada di hotel ini tuh ada di lantai ground dan di lantai rooftop. Gue mulai dari yang di lantai ground dulu aja kali ya. Yang pertama, disini ada fitness corner. Equipmennya lumayan banyak dan ruangannya juga luas. Terus, kalau kalian yang bawa anak-anak, bisa main juga di sampingnya ada children's playroom. Disini ada banyak mainan kayak prosotan, mandi bola, dan lain-lain. Nah, persis di depannya ada laundry atau ruang laundry. Semua tamu yang stay disini boleh ngeloundry disini gratis dan mesin cucinya ini udah ada dryernya juga. Jadi, bisa langsung cuci kering langsung siap gosok. Makanya disini banyak yang stay sampai berbulan-bulan karena kalau diitung-itung worth it banget kan udah dapet free laundry juga. Jalan ke belakang dikit, disitu ada kolam renang yang namanya earth pool, main pool yang ada di ground floor. Kolamnya cukup gede dan di bagian ujung situ ada kids pool-nya juga. Terakhir, kalau kalian jalan agak ke depan lagi, ada amespa. Nah, sekarang kita cobain buat naik ke rooftop yuk. Pertama, disini ada sky launch. Tempatnya luas dan biasanya disini dipakai kalau ada event party, private dinner, dan lain-lain. Nah, kalau gue jalan ngelewatin jembatan yang ada disini, gue bakal nyampe ke sky pool. Kolam renang satu lagi yang gedenya sama kayak pool yang di bawah tadi, tapi disini view-nya epic banget guys. karena bisa langsung ngeliat ke arah pantai Brawa. Cakep banget kan? Oke, tetap guys untuk video kali ini. Gimana menurut kalian hotelnya? Hari ini gue nyobain staycation di Cittadin's Brawa Beach, Bali dan gue ajak kalian buat tour di tiga tipe kamar yang ada disini. Mulai dari studio eksekutif twin, deluxe suite, sampai dengan kamar yang paling unik dan paling mewah yang ada di hotel ini, two-bedroom premiere. Nah, uniknya di hotel ini tuh kalian gak cuman bisa stay harian aja, tapi juga mingguan, bulanan, dan juga sampai tahunan. Dan pastinya, semakin lama kalian stay disini, harganya bakalan lebih murah. Selain itu, semua kamar yang ada disini itu ada balkon dan juga ada mini kitchen-nya. Jadi kalian bisa masak-masak sendiri di dalam kamar karena konsep hotelnya yang apart hotel. Propertinya juga masih baru, furniture dan elektronik yang ada di dalamnya itu juga semuanya masih baru. Jemur gue ini experience yang bakalan worth it banget buat kalian cobain buat stay disini. Selain itu juga, hotel ini fasilitasnya lengkap banget mulai dari gym, children's playroom, spa, cafe, restoran, and lounge, sampai ada dua swimming pool yang gede banget yang ada di lantai ground dan ada di lantai rooftop. Bahkan dari situ kalian juga bisa langsung ngeliat ke arah pantai berawak. Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian hotelnya. Please kasih tau gue di komen di bawah. Atau mungkin di antara kalian ada yang udah pernah buat nyobain staycation disini. Please komen juga di bawah. Dan kasih tau gue di bawah juga, hotel-hotel dan vila-vila mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin dan gue kasih liat ke kalian. Oke, that's it guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax